Ya, sahabat, salah satu sudut lagi dari benteng sholah huddin. Ini mungkin tidak terlihat istimewa ya, tapi kalau tahu ceritanya jadi istimewa. Kenapa? Ini persis di bawah saya ini, pintu utama masuk. Dan ternyata di bawah ini ada sedikit celah dikit yang bisa langsung melihat ke arah bawah. Nah, tujuannya ini dibuat seperti ini, dan ini hanya di sini aja, ada lubang seperti ini. Jadi ketika musuh itu tahap pertama bisa tembus, tahap kedua bisa tembus, dan akhirnya bisa masuk ke sini. Maka dari sini tentara-tentara yang ada di benteng ini akan memasukkan besi-besi panas. Keluar dari sini, sehingga mereka akan, yang masuk akan kena besi-besi panas itu. Atau mungkin dihujani panah atau apa, yang membuat mereka yang berhasil masuk pun harus banyak yang mati. Nah, di sini, di ruangan berikutnya, ini ada ruangan lagi. Nah, ini ruangan digunakan untuk, kalau ini ruangan yang digunakan untuk makan. Ini ruangan makan, jadi makan para-para jurid, termasuk yang ada di sana tadi ruangan istirahat, ini ruangan makan para jurid. Nah, yang di sininya, itu dulu digunakan sebagai tempat di mana merpati-merpati itu datang, atau dikirim merpati untuk mengirim kabar. Untuk mengirim kabar. Lekatnya ada di sana. Maka ada menara, yang sebutannya itu menara merpati. Lengkap sekali. Benteng ini dari segi segala yang mendukung untuk tetap ada, itu memang betul-betul lengkap. Sehingga memang benteng ini, dari awal dibuat, di tahun 1184, sampai dengan detik ini, ini benteng belum pernah jatuh ke tangan musuh. Belum pernah. Dibandingkan benteng yang lain ya, berganti pemilik. Benteng ini belum pernah jatuh ke tangan musuh. Aslinya, artinya selalu ada pada tangan kaum muslim. Masya Allah. Oh iya, satu lagi, hampir lagi. Ini benteng ada sesuatu. Ini ada, ini dari kalsium. Kalsium. Buat tulang ya. Jadi benteng ini digunakan dalam proses pembangunannya itu hanya dua. Tidak ada kayu, tidak ada besi. Jadi hanya batu dan kalsium. Batu, kalsium. Ini batu yang masih asli, begini. Mungkin di beberapa, sudah ada beberapa yang renov, tapi ini contoh batu-batu yang masih asli. Dan mungkin hanya ada di beberapa pojok saja ya. Salah satunya hanya ada di sini. Ini batu, ini kalsium. Yang untuk menempelkan. Mengkuat sekali. Dan ini semua dihasilkan dari daerah sini. Kalsiumnya dari daerah sini. Batunya juga dari daerah yang ada di seputaran Ajlun. Masya Allah. Ya, sahabat, ini gambaran di mana dulu di tahun 1200-an, kaum muslimin yang menguasai, membuat, memakmurkan benteng ini sudah bisa membuat bom, manjanik. Ini bentuknya seperti ini. Diletakkan ada empat. Karena ada empat menara. Diletakkan di setiap atas mentara. Nah, bomnya apa? Ini dia, batu ini. Satu batu begini nih, beratnya sekitar kurang lebih 150-200 kilogram. Wah, luar biasa. Dan, sekarang ini saya sedang berada di ruangan yang digunakan untuk, apa gini-gini? Ruangan tahanan. Ruangan tahanan aja nyaman, enak ya. Ini ruangan tahanan. Ini khusus. Ini ruangan tahanan raja. Ada empat raja Romawi yang pernah ditahan di benteng ini, ditempatkan di sini. Lihat. Di dalamnya. Di kunci. Ini tempat tahanan raja. Nah, di sebelahnya, ini sel penjara untuk para jenderal. Jenderal-jenderal ditawan di sini. Nah, ini tahanan untuk tempat jenderal-jenderal. Nah, di sebelah sini ada di sebelah. Nah, itu tahanan yang digunakan untuk menawan para prajurit. Kalau di situ, itu prajurit. Prajurit di sana, jenderal di sini, raja di situ. Dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Bahwa Nabi meminta kepada kita itu untuk menempatkan manusia itu sesuai dengan derajatnya. Jadi, raja ya kumpulkan dengan raja. Jenderal kumpulkan dengan jenderal. Ya, prajurit. Bukan membuat kasta, tidak. Tetapi menghargai mereka. Dan terbukti ada beberapa cerita memang di zaman itu. Mereka-mereka yang melihat bagaimana kaum muslimin begitu baik dengan para tahanan. Itu justru mereka masuk ke dalam Islam. Ini Masya Allah. Tempat prajurit biasa, bisa kurang lebih 200-300 orang. Sedangkan yang di tempat jenderal ini mungkin bisa puluhan orang. Ini salah satu sudut dari benteng ajelun. Sahabat yang dicintai Allah, di sini ada tulisan Nidomulmiyah. Ini bagaimana istana ini, eh benteng ini, mampu memiliki kapasitas untuk menyimpan air. Ini salah satu bentuk sumur. Sumur. Lalu di sini juga ada sumur. Jadi di sini itu ada sembilan. Ada sembilan sumur. Satu, dua, tiga. Nah, terus ini tempatnya di antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Di sini nanti tempat isinya, di sini filter. Jadi bagaimana dibikin sistem untuk air minumnya itu memang sudah modern ya. Jadi ketika air itu sudah sampai pada akhir, itu nanti bisa langsung diminum. Nah, ini di antaranya. Makanya kalau kita lihat, ini ada beberapa saluran-saluran air. Ini juga saluran air. Lalu nanti menuju ke sana. Ini juga. Ini ada saluran-saluran air. Ya, nanti dari tempat-tempat itu, dia salurkan ke sini. Lalu dia kelebihan, nanti dia akan salurkan ke bawah. Ya, dia akan salurkan. Jadi nanti akan terus bertahap dari beberapa lantai yang ada di atas. Itu nanti terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu bisa menampung air. Dan air itu bisa hampir satu tahun untuk dimanfaatkan. Dari musim hujan yang ada, disimpan, itu bisa diambil sampai dengan satu tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.